Tuh gimana ya gue taruh Lo makasih siang, sampe mandir mulu Nah itu dia mba JT HP gue ya Lo sih menantang HP baru di pamer-pamer kan mancing buat ngecolong sama orang Emang terakhir bawa-bawa tuh gimana? Ya terakhir tuh gue bawa kan, gue pegang gitu kan Terus jatoh kayaknya Atau misalnya gue taruh kantong terus jatoh Ya kalo misalnya udah tau kayak gitu Bukannya lo mandir-mandir kayak gitu Tapi lo cari handphonenya ada dimana Ya kalo gitu gue harus ngapain dong budgetnya gue Nih makanya lo lakuin dulu langkah-langkah yang bakal gue pas tau sekarang nih Buat nungguin handphone lo balik Yang pertama kalo lo harus telepon atau SMS handphone lo yang ilang Kan HP gue ilang, gue telepon pake apa? Telepon Nah nelfon atau lo ngirip pesan ke handphone yang ilang itu Bisa jadi tuh hal yang paling gampang dan tersinta yang bisa lo lakuin Ya bener Ya udah kalo gitu gue ternyata Belom dulu dengerin dulu gue ngorong Ya udah coba Jadi kalo misalnya dengan lo nelfon atau lo masih pesan Lo kan bisa ngasih tau juga Lo jadi tau handphone lo tuh beneran ilang di colong Atau lo tuh lo panjirin doang di colong Ya bener juga Nah terus nih siapa tau nih Orang yang nemuinnya itu masih berbaik hati Buat balikin handphone lo Atau mungkin bisa jadi orang itu nelfon kontak yang ada di handphone lo Menurut juga sih nak Menurut juga mbak JT Coba dulu Coba ya kalo gitu ya Itu handphone Oh bukan sih bukan handphone yang ini yang ilang Oke Hah? Nah iya mbak operator Maksudnya Operator? Iya soalnya tadi dibilang Halo nomornya yang itu dulu sedang tidak aktif Maksudnya emang masih tau Mbak ini HP saya ilang makanya gak aktif Pokoknya ilang kan enak gimana sih Gak bisa mbak JT Ini tuh gak bisa diantai Kalo misalnya emang Cara tadi masih belum bisa Mari kita pake cara yang kedua Oke cara kedua Lu tuh bisa pake aplikasi yang satu ini Infine My Phone Nah aplikasi ini tuh buatan dari Google Bisa diakuin lah kalo misalnya Aplikasi ini tuh bener-bener bermanfaat banget Buat kita enak Tapi bisa memakai handphone yang ilang Sip Caranya Caranya tuh gampang banget kata aplikasi ini Nih ya lu tuh cukup login aja Ya pake akun Google lo Yang lo udah login di handphone lo yang ilang Iya Nah udah gitu Lu juga bisa loginnya tuh pake handphone lain Atau pake desktop, komputer PC, laptop Bisa dipake tuh Kok aja bener-bener gampang banget deh Terus lu juga bisa Ngehapus data-data di handphone lo yang ilang Siapa tau kan lu ada data rahasia di dalamnya Oh iya bener tuh Nah bisa Dihapus pake si primary phone ini Kalau misalnya lo masih bingung caranya gimana Lu bisa liat di artikel jalan Oh iya kok gitu mbak JT Gue langsung cobain aja ya Jadi step yang udah lu bilang Gue langsung nyalain alarmnya nih Siapa tau orangnya lagi Diam-diam kan terus panik Yaudah coba aja Tuh Ada kesuanya Yaudah coba Gimana kesuanya Salah 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 Tuh kan udah hape gue ini Haaa kan hape gue kan Gue bilang dah lah nih pasti nyolong nih Itu hape gue han Lah Tidak ada hape gue Assalamualaikum Tuh Apalagi Bukan nyata mbak JT Gue udah nuduh-nuduh dahlan Eh nyata bukan Yaudah kalo misalnya gitu Kalo rezeki tuh gak kemana Kalo emang bakal balik ya balik lagi Yaudah nih ikutin aja cara gue selanjutnya Ada Ada Tapsul Cara selanjutnya adalah lo laporin ke pihak berwajib Mohon maaf Apaan pihak berwajib maksudnya Polisi Polisi Jadi kalo misalnya emang lo tuh belum nemuin titik terang Belum tau nih Handphone lo kemana sampe sekarang gak nemu-nemu juga kan Yaudah lo laporin aja ke pihak berwajib Tapi Sebelum lo laporin ke pihak berwajib Ada beberapa hal yang pastinya lo butuhin Maksudnya lo harus Harus-harus melengkapi ini Nih misalnya Lo harus ada nomor email handphone lo yang ilang Gue gak tau Terus Seluler Kan ada di boxnya ilham Nah terus Lo juga harus Kas tau nih Merk sama tipe handphone yang ilang tuh apa Udah gitu juga lo Kas tau Nomor lo tuh pake providernya tuh apa Ya toh Lo tuh harus butuh itu semua Jadi biar yang nyarinya tuh lebih mudah pencariannya Karena kalo dengan lo minta bantuan pihak berwajib Kan pastinya lebih kesempatan untuk dapetin handphone lo tuh lebih besar Karena yang nyarinya ada nambah lagi orang Nah tapi sebelum lo laporin ke pihak berwajib Mending lo sekarang tuh telpon ke ini customer service provider lo Oke 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 Yaudah kalo gitu Tapi Buat apa ya? Jadi gunanya itu adalah biar nomor lo tuh diblokir Biar sih Orang yang nemunya tuh kalo emang orang jahat dia tuh gak salah gunain nomor lo Jadi dia juga gak pakein penipuan pake nomor lo Terus nelfonin kontak-kontak yang ada di handphone lo hal Ya bener Biar lebih aman Oke Tapi masalahnya nih Ada gak sebenarnya cara lain yang bisa gue Lebih mudah gitu untuk menemukan HP gue Banyak maunya lo Ya gimana Yaudah nih masih ada satu lagi caranya Siap Lo tuh bisa pake aplikasi pelacak handphone Jadi aplikasi itu sebenernya ada banyak banget sih Ada di App Store, ada di Google Apps Sama aja Sama aja Iya kan Tau nih kameramennya rese emang Ada di App Store, ada di Google Apps Nah itu tuh ada juga dan itu tuh gratis ham lo bisa pake Nah aplikasinya juga ada banyak jenisnya Apa aja tuh Gatau gue lupa Yaudah kalo gitu baca scriptnya Ya bener Apa aja jenisnya Ada hidden eye catch your friend Hidden eye catch your friend Terus ada Sip download Lock watch Thief catcher Lock watch Thief catcher Terus Android device manager Android device manager Dah udah download semua Ada banyak sih sebenernya yang masih ada lah jenis-jenis itu semua Oke oke Duh Pajetnya masih gak bisa Ya udah sih ham Jangan nangis Berarti emang belum retikin aja Ini kalo lo balik Lo sih teledor jadi orang Aku kan belum lunak Ham Ini hape lu bukan sih? Lah Hah? Iya bener hape gua Eh kok ramah lu sih? Lu ambil ya? Enak aja Tadi tuh gua nemu di WC Lu sih Hape beginian Hape murah Cuman buat ganjel pintu gua doang Aduh Makan ham Ya ham Lo sih ngabis ngabisin waktu gue Capek-capek gue jelasin panjang lebar cara nemuin handphone Lo tuh Ih bener-bener teledor deh jadi orang Gak ya bener ya Ketemu Maafin mbak Ingalda Halo Ya Buong